Semua apa yang dikatakan Rasul itu terjadi Dengan tepat dan akurat Persia sebagai suatu empire besar Yang kekuasanya dari India sampai ke Irak Itu jatuh di zaman Sainah Umar Jadi Bapak Ibu harus ingat Sejak Sainah Umar memegang tampuk kekhalifahan yang lamanya Sepuluh tahun itu Islam sudah menjadi super power Berhadapan dengan Romawi Timur Jadi sejak zaman Sainah Umar Islam telah menjadi super power Bayangkan Bahkan kalau kita baca sejarahnya Ada perang muqtah Apa itu perang muqtah? Perang Rasulullah melawan Romawi Jadi maknanya Daulah Islam yang baru didirikan Rasul di Madinah Berani melawan suatu super power Romawi Yang disebut perang muqtah Dalam perang muqtah itulah Gugurlah Ja'far bin Abi Talib Abdullah bin Ruachah Seorang lagi Kalau tidak salah Zaid bin Sabit Jadi bayangkan Rasulullah baru mendirikan suatu Ya daulah negara Baru berani melawan Romawi waktu itu Itu dalam perang muqtah Jadi Bayangkan zaman Sainah Umar saja Umat Islam sudah menjadi super power Apalagi zaman Sainah Usman Sainah Ali Bani Umayyah Bani Abasyah Sampai terakhir Bani Osmaniyah Makanya disilah Kita sakit hatinya Kepada orang-orang Islam Karena terkena Gozul Fikri Terkena perang pemikiran Terkena brainwashnya Oleh orang-orang orientalis Kok tega-teganya Ada umat Islam Anti kepada sisim khilafah Padahal sisim khilafah inilah Yang telah mengangkat Derajat umat Islam Sehingga menjadi suatu super power Kok sekarang dihujat Dihina Oleh kiai Khilafah itu Oleh umat Islam Ditolak dan tertolak Katanya Profesor Doktor Kok ngomongnya kayak orang dungu Bahasanya Rocky Gerung Ini saya pakai Seorang Profesor Doktor Kok berani Khilafah itu di Indonesia Tertolak dan ditolak Padahal 22 Kesultanan Islam Sebelum datangnya Penjajah Portugis Belanda Dan lain-lain Itu semua berinduk Kepada Khalifah Osmaniyah Di Turki Dan itu diakui oleh Sultan Hamengkubwono Yang ke-10 Yang sekarang Bahwa dulu Mataram itu Adalah Berinduk kepada Suatu supreme power Yaitu Khalifah Osmaniyah Padahal kalau Kemarin saya lihat di Youtube itu Ada orang Turki Membuat suatu tesis S3 nya Kalau tidak salah Dia sengaja berkunjung ke Aceh Dia yakin membuktikan Bahwa dulu Aceh itu Adalah bagian dari Khalifah Osmaniyah Dan ternyata di Aceh itu Ada kuburannya Pasukan-pasukan Turki Dikirimlah pasukan Turki Kerajaan Perlak Untuk membantu Kerajaan Perlak Melawan Portugis Di Melaka Nah itu cerita sejarahnya Jadi 22 Kesultanan Islam Sampai kesultanan yang ada Di Irian Ya Jadi Apa namanya Ada Pulau Salawati Ya di Irian itu Dulu itu Suatu Kesultanan Islam Cuma mereka Hancur Karena tsunami Jadi Bapak harus ingat Papua sekarang Atau Irian dulu itu Sekarang Agama Mayoritasnya Bukan agama Kristen Kita suka dibuat Public Opini Seolah Papua ini Beragama Kristen Tidak Sekarang Mayoritasnya sudah Islam Kalau dibagi-bagi Dengan agama yang Apa Mungkin ya Anemisme itu Dengan Kristen itu Ditambah dengan Dibandingkan dengan Jumlah umat Islam Itu masih banyak umat Islam Sebenarnya Dan dulu Papua itu Adalah suatu pulau Islam Ini Suatu persefi yang salah Selama ini Kalau bicara Papua Seolah-olah Itu Beragama Kristen Jadi sekarang ini Islam Mayoritas di Papua Dan inilah Yang membuat Kenapa orang-orang Papua Tidak mau Pisah dari Indonesia Karena ada faktor umat Islam Di situ Kemarin kan ada Legend Ali Fogba Kalau tidak salah Itu orang Muslim Itu orang Muslim Ada seorang Papua Tapi beragama Islam Bintang 3 Kemarin ada seorang Legend dari Papua Itu orang Islam Jadi selama ini kita Dibuat Terpengaruh public opinion Seolah Papua itu Mayoritas Kristen tidak Iya Iya Sampai